Murni ambil scrapping, terus di bagian bawah dari LL-nya scrapping juga ada BNW, kanannya baru ada MCS. Yang gue heran, Impala gak ada yang nempatin? Itu juga menjadi pertanyaan tersendiri, padahal kita tahu bersama Impala ini adalah kota yang cukup baik, bahkan sangat baik dari segi lutingan. Fatal sih ini. Sangat disayangkan. Fatal sih ini. Tadi kita sempat membahas, Foin ini harus cepat menuju Lakobre. Betul. Mereka harus mencari kendaraan. Eh, kok mundur sendiri? Kok mundur sendiri? Bisa digunakan? Loh! Nyangkutkah? Bisa mundurkah? Loh! 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 Teh! 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 Langsung bisa digunakan. Nyangkut lagi ya di situ? Kejaran tersebut oleh Karolin. Dan bisa ternyata. Oh bisa. Gue karang nyangkut lagi. Lumayan. Tayo, inilah kehebatan dari Tayo. Betul. Saking strongnya Tayo, nyangkut di tempat tersebut. Tapi fight juga melibatkan Vanilla. Dari Aditama berhadapan dengan Anfaedah. Betul. Sudah mulai terjadi fight di area 3 titik yang berbeda. Sama halnya seperti yang dialami oleh Bigetron saat ini. Yang sedang mendapatkan tekanan dari RGPX Masih terus-terusan memberikan tekanan Bahkan tidak hanya tembakan Tadi ada utility juga yang dilemparkan Untuk menyecil HP dari anak-anak Bigatron Ace Terus diberikan pressure Ada 2 smoke, 3 smoke Bahkan yang kali ini sudah dipop up untuk membuat Bigatron Ace bisa bergerak menuju ke arah high ground Mungkin yang sedang mereka incar Karena mereka berlari menuju tempat tersebut Dan betul saja high ground itu yang sedang dipilih Atau sedang menjadi incaran dari Bigatron Ace Tembakan akan segera dilakukan Karena terbuka posisi dari satu kemah Bigatron Tapi sudah masih menyeberang Reload, sayang sekali Gempi tadi Harus mencet tombol reload Karena satu pemainnya juga ada di GPX tersungkur karatana Sayang banget tadi padahal Kalau gak salah Gempi masih ada 28 peluru Tapi dia buru-buru untuk melakukan reload Harusnya kalau tadi dikomit Setidaknya dia bisa mencicil HP Dari 2 pemain Bigatron yang tadi sedang Lompat untuk masuk ke area komponnya Dan Asa kali ini tertangkap Tidak ada follow up untuk menyelamatkan seorang Asa Akan dibiarkan bleeding out sepertinya Kui Ya pertemuan mantan kembali terjadi Asa Pemain yang dilepas oleh Bigatron Ace Dan kali ini dia harus tersungkur Dihukum oleh mantan pemain-pemain dari Bigatron Atau mantan rekan timnya Kembali kita melihat dari Ditayong Mencoba peruntungannya dengan sebuah kar Menuju ke arah pemain dari Bigatron Ace Kali 8 sudah dimiliki oleh kar dari Ditayong Yang belum berhasil tadi percobaan demi percobaannya Ya setelah lama seperti yang kita melihat Fight yang terjadi antara Bigatron dan juga GPX Dan sekarang kita bakal melihat Onyx yang sudah mulai membuka tembakan Yang berjukur pada fight Satu pemain sudah berhasil Mereka amankan kali ini Granat sudah mulai disetup juga Akan segera dilempar Tapi seperti aduh payah penyelamatan Dan masuk disetup Demikian aja mobil yang sedang lewat Untuk menyelamatkan satu rekan mereka Dan berhasil touchdown Untuk menyelamatkan rekan Yang sedang tertakedown Tapi kali ini Granat Resort Bakal dimasak melambung jauh tinggi Menuju ke arah pertahanan dari Bonafide Relin masih bisa menyelamatkan diri Cukup low HP Dan sudah bleeding out Tidak bisa tersentuh ternyata Dan hilang Satu anggota dari Bonafide Ya bahkan kita melihat juga Pemain-pemain point tadi terlibat fight Kalau kita saksikan dari elimination fitnya Banyak sekali fight yang sedang terjadi Di area-area ini Void Yang baru saja merayakan Sebuah win-win-win chicken dinner Ternyata mereka dihukum oleh Natcha Dan juga pemain-pemain Grims yang lain Sudah pulang menuju ke arah lobby Habis chicken terbitlah tusun Itulah yang terjadi oleh tim Void Untuk saat ini Gagal mereka untuk menambah Puni-puni WWCD mereka untuk di hari yang ini Dan Bonafide Setelah kehilangan satu anggota Mereka masih belum bisa mendapatkan Thread knocknya Atau thread pointnya Menuju ke arah tim Onik Karena Onik juga sedang dalam posisi split Dan di arah lain lagi-lagi kita ngeliat Dari pertama Vanilla Dengan granatnya tadi Merapatkan sebuah knockdown Dan DU di bagian lain Kail juga berhasil Merapatkan sebuah knockdown Belum ada confirm elimination yang jelas Tapi MCS di arah lain lagi Kuih Ini kayaknya gak cuma 3 fight Tapi 4 titik fight yang berbeda Ya MCS kembali Ada sebuah peluang Untuk mereka masuk menuju circle Lebih cepat Menjadi yang terdepan Daripada tim-tim yang lain Karena MCS tadi kita tahu bersama Mereka turun di arah Puerto Paraiso Kanan bawah Tapi gaib sekali Notasi yang sedang dibangun oleh MCS Membuat mereka langsung berada Di tempat yang cukup nyaman Ini udah banyak ya Mulai ada meta-meta Rotasi gaib yang terjadi Entah lewat mana Tiba-tiba mereka aman Masih berada dalam zona Berbeda halnya dengan BK Tron Dan juga GPX Yang masih menahan di bagian luar Dari playzone yang kelima Tidak bisa menyelamatkan asa Tadi dan kali ini GPX Hanya menyisakan 3 pemain mereka Sudah mulai terspot oleh anggota Anggota dari BK Tron Namun mereka belum melakukan fight Yang komit Tapi sepertinya dari GPX Mereka bakal menghindari pertempuran ini Mereka melipir ke arah lain lagi Dan mereka bakal berpapasan dengan Dapatkan sebuah angle tembakan Tapi kali ini Pergerakan dari GPX Bener-bener barbar banget Dia melewati 3 tim 4 tim sekaligus Dan GPX somehow Mereka selamat 2 anggota mereka selamat Tapi tidak Dari pantauan Tim Halay Satu diamankan Bahkan ternyata Ada tembakan lain lagi Yang datang dari arah BK Tron Ini ada 4 tim Bahkan 5 tim Di jarak yang sangat-sangat dekat Dan cukup menarik Kalau kita lihat pola permainan Dari GPX Juta Young Ditinggal sendirian Dia masih melakukan healing Di area luar Dari Circle Atau di Blue Zone bahkan Dan masih terkikis HP-nya Oleh Blue Zone Yang sudah mulai sakit Kita melihat juga Saat ini Ada pergerakan Yang dibangun oleh Unfaida Melakukan tembakan Tapi BK Tron Juga tidak tinggal Di Ambe Bila Melakukan ini si Asim Juga arah datangnya Pemain-pemain dari Unfaida Yang baru saja terserah Di ASF Zone Tamara Masih bisa selamat Ternyata untuk menuju Ke bagian jeepnya Dan bergerak ke tempat yang Lebih aman lagi Dan BK Tron juga sudah tahu Di bagian kompon bawah Di arah tengah Sudah ada tim Yang mengamankan kompon tersebut MCS berada di bagian Tengah Circle Untuk sementara ini Tapi ternyata sudah Mulai berpindah dengan Sangat cepat Dan Grims Kehilangan seorang Joyce Ada tembakan dari arah BN Waiter ini Menjatuhkan satu momen Dari Grims Tapi dua pemain Yang sudah memberikan Saja follow up Tapi pergerakan mereka Barbar banget Satu, dua, tiga, empat, lima tim Kuih Lima tim di bagian selatan Plus satu tim Dari arah barat Ya semuanya Ngumpul di satu titik yang sama Bahkan pertemuan terjadi Melibatkan Friday Pemain dari MCS dan MCS Tubang pemain mereka Dan ini dia Permainan Friday Yang tadi saya katakan Dia seringkali masuk Jajaran Terminator Tapi entah apa yang terjadi Di PMVB Belum terjadi Dan akhirnya Friday Mendapatkan momentum tersebut Di match kali ini Betul Langsung dibuktikan Begitu saja Dengan sebuah aksi Yang begitu mendebarkan Sebuah Prone shoot Yang begitu cepat tadi Berhasil mengamankan Dan mendapatkan Satu poin Dan kali ini Dikatin di jarak yang begitu dekat Sampai terabat Masih bisa bergerak masuk Ke tempat yang lebih aman Tapi Anfayda Bakal menembak dari bagian Sebelah kanan rupanya Ada Nichow yang akan menjaga Bahkan menutup angle shoot Dengan menggunakan smoke Tapi satu pemain Dan Anfayda tumbang Tembakan datang dari bagian lain Dan granatnya masuk Memberikan splash damage Karena dua pemain MCS Namun masih bisa bertahan MCS harus membangun defensif Harus membangun tembok Yang sangat-sangat besar Untuk menutup vision Dari lawan-lawannya Tapi saat ini Sudah mulai datang Anfayda masuk Bawa tembakan Dan Anfayda tumbang Satu pemainnya Dan Kia Kembali menjadi hero Untuk timnya Grims Mendapatkan banyak momentum mereka Untuk bisa memulangkan Satu persatu pemain Dari lawan-lawan yang coba Untuk melakukan push Menuju rak kompon mereka Ya betul Dan saat ini Jadi MCS berusaha Untuk menanangkan diri Untuk membangkitkan Satu anggota mereka Sedang ter-take down kali ini Tembakan dari BK teman juga Sudah mulai datang Untungnya Ter-cover dengan sebuah jendela Supaya pelurunya Gak ada yang masuk ke arah Pemain yang sedang Saling bantu-membantu Dan di GPX Akan ditabrak Dewa United bakal datang Wah wow Ini dia Di kerepek tiga ladies Langsung dan Gimpi Dipulangkan karena lobby Tapi hati-hati Dewa United Mereka berada Seakan-akan di mangkok Yang sedang dikelilingi Oleh banyak profesional player Di sekililingnya Sehingga bisa saja Dewa United menjadi Bulan-bulanan warga Di tempat tersebut Itu adalah cekungan Yang bisa membuat Dewa United sulit Untuk keluar Tapi mereka memiliki Satu pemain yaitu Aleta yang berada Di area luar Dan betul saja Satu tumbang dari Dewa United Karena terbuka Posisinya oleh Mute Dari Biggeron Ace Tapi betnya bagus banget Yang dilakukan sama Dewa Mereka meninggalkan Satu orang di bagian belakang Menjadi backline dari arah tim DU Tentunya dimana Aleta kali ini Juga bisa melihat pergerakan Yang datang dari arah sebelah kiri Namun dari MCS Pergerakan mereka terpotong Oleh BNW Dan tiba-tiba tinggal Empat tim yang tersisa Ya cepat sekali Pengikisan terjadi Di Miramar kita Untuk match yang keempat Kali ini Mute bergerak dia Maju menuju Ke area yang dia inginkan Menjadi pemain terdepan Bersama dengan Ney Tapi juga Denkildas Menjadi jangkar Di belakang Terus memberikan pressure BNW dibuat split Untuk mereka bisa bergerak Tapi Aisyet Mencoba untuk melakukan pressure Untuk arah pemain-pemain Dari Onyx Yang baru saja bermain Dan kali ini Menjadi pemain yang bertahan Miki Seorang diri saja Di tempat tersebut Betul Disandwich oleh dua tim Ada BNW Ada BK Tron Juga ada sekitar seorang Miki Tapi Miki masih bisa bertahan Di tengah-tengah sebuah smoke Mute mulai mengintip Terus ada smoke diberikan Namun masih belum bisa mendapatkan Hitmarknya Dan BK Tron bakal berfokus Berusaha BNW Karena terlihat dengan sangat jelas Pergerakan dari BNW Untuk mendekat Ke arah pemain-pemain Dari BK Tron Dan Mute Berhasil nge-spot Last Girl Standing Dari arah Onyx Miki Pulang Dan tiga tim tersisa Kali ini Terus kita lihat Makin seru nampaknya Karena B Bila tumbang Ada tembakan yang ditujukan Oleh pemain-pemain Dari BNW Tiba-tiba BNW Menjadi tim yang sangat kuat Karena mereka masih lengkap Dengan empat pemainnya Tapi Dewa United pun Sangat-sangat kuat Masih lengkap dengan empat pemain Tiba-tiba dua sudah tumbang Dari Bigetron Ace Membuat Mute Menjadi Last Girl Standing Dia harus sendirian saja Bahu-membahu Atau dia harus sendirian saja Menjadi hero Untuk bisa menyelamatkan Rekan-rekannya Dewa Hildas Bersama dengan B Bila Lagi ngantri Untuk diselamatkan oleh Mute Lagi merangkak Ketempatan lebih aman Supaya bisa diselamatkan kembali Dan bangkit Dengan tiga pemain Dari Bigetron saat ini Namun Granat Ada seorang Chase Sudah mulai dimasak Akan dilemparkan Bersukur Dewa United Melambung tipis saja Menuju ke depan sana Namun tidak Sama sekali Tidak memberikan damage Atau splash-nya Ke arah pemain dari D.U Ya lemparan kembali Utility yang dilemparkan Oleh pemain dari Tim BNW Betul saja bro pasta Karena tiba-tiba Revive yang dilakukan oleh Bigetron Tidak ada distraction Menuju ke arah Revive dari Mute Membuat Dua pemain yang ngantri Dan ngantrinya pun selamat Chase kali ini Memang Tidak hanya melihat Menuju ke arah Dari Dewa United Tapi juga menuju ke arah Bigetron Tapi terlihat juga Bigetron berada Di belakang dari bukit Itu yang membuat mereka selamat Yes tapi mereka Nggak masuk ke dalam zona Tapi enaknya buat Bigetron Mereka mendapatkan Sebuah reset Dengan supply yang turun Di dekat mereka Bisa dijadikan hiding spot Bisa dijadikan looting tambahan juga Karena udah pasti bakal ada Fast dan juga helm level 3 Yang bakal membuat Mereka cukup strong Untuk satu pemain mereka Fight di bagian Menit ke-25 ini Kita melihat bagaimana Inisiasi yang sangat Cerdak sangat Baik apa yang dicukur Oleh Dewa United Satu Bang Akan mencari yang kedua Nampaknya untuk saat ini Tapi kalau kita lihat Kyle masih bersiap dia Maju ke area depan Dengan semua Itu dia di kanan Tapi belum ketahuan juga Dimana posisi Dari pemain-pemain BNW Muncul satu pemain lagi Tembakan kembali dilakukan Tak ada smoke Ada bakaran juga Membuat Kyle cukup anget Untuk saat ini Dan masih belum bisa Menemukan keberadaan Dari seorang Ace Masih tertahan crowning Di balik si buah gurukan tipis Dan sudah mengumpulkan 10 elimination ternyata Untuk BNW BK Tron belum join the fight Karena mereka masih memikirkan Langkah mereka Untuk masuk ke dalam zona Plus mereka juga mendapatkan Sebuah bukit kecil Untuk bersembunyi Dan ini dia fight Yang masih terus terjadi Masih mencari keberadaannya Tumi tembakan Kelihatan tembakan Datang dari bagian sebelah kini Ternyata ada third party Yang tiba-tiba menembak BK Tron sudah mulai mengganggu Distraction sudah mulai diberikan Dan AC tumbang Ayane juga bakal menembak Dari bagian kanan Sebuah bagi Memperhatikan dengan jelas Pergerakan yang dibangun Oleh Dewa United Apa yang terjadi BNW Tim yang sangat kuat Kalau kita lihat tadi Di mid game Sampai ke late game Tiba-tiba mereka tumbang Satu persatu pemain-pemainnya Karena dobrakan Yang sangat kuat Disunjukkan oleh Dewa United Tapi BK Tron juga Membuat hal ini sulit Untuk Dewa United Karena real Pemain kunci dari Dewa United Sudah tumbang Membuat BK Tron leluasa Untuk bisa melakukan end Menuju ke arah Dewa United Dan juga menuju ke arah pemain terakhir Dari BNW Momentum banget Udah berhasil melihat Pemain terakhir dari Dewa Yang sedang melakukan proning Informasi sudah mulai masuk Dan tinggal mencari keberadaan Pemain-pemain lainnya lagi David Das juga masih bersabar Sementara melatuh dari Ene Berhasil memulangkan Satu pemain Dewa Bersunggu bagian lobby kali ini Kael terbakar Dan pulang Karena lobby Last woman standing kali ini Bakal digerbak langsung Dan akhirnya BK Tron Ace berhasil Mengamankan Winner-winner Chicken Dinner Trak Tron Tonton pintunya dua Semua akan BK Tron Pada waktunya Dan kita melihat bagaimana BK Tron Ace Mendapatkan momentum tersebut Mereka Sabar dulu Untuk melakukan revive Terlebih dahulu Biarkan BNW Biarkan